Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jam 5 sore ini Hari Ahad tanggal 12 Januari Tiba-tiba saya dapat kiriman foto Banyak dari istri saya di WA Isinya tentang teman-teman pengajiannya Dengan berbagai pose Foto bapak ibunya Almar Bapak dan ibu kandungnya Almar Jadi mertua saya Kemudian Foto-foto lama Waktu pulang dari sholat Idul Fitri Dengan anak saya Kemudian dengan saudara-saudaranya di kampung Terus foto-foto yang terbaru Foto dengan saya Waktu di kediri di masjid Kalau gak salah ya Terus foto dia di Mekah Istri saya ini Terus foto rumah yang Bolong atasnya Baru bolong rupanya Terus paket terakhir yang akan dikirim ke Paris Sudah dikirim hari ini Siang tadi rupanya Saya pesen celana dua Untuk praktek ngajar Jena panjang Kemudian sepatu Foto-foto hitam Begitu ya Terus segala hal dia kirim Apa Firasat apa ini Kata Rasulullah Hati-hatilah dengan firasat Orang yang beriman Jadi Moga-moga kabar baik Kabar baik Moga-moga Saya tidak tahu Hidup Selalu penuh dengan misteri Dan banyak hal dalam kehidupan ini Yang tidak bisa kita pahami Tidak bisa kita mengerti alangkah Ganjilnya hidup ini Tapi dalam ketidakmengertian Itu hidup harus diteruskan Dalam keganjilan Itu hidup harus diteruskan Dalam ketidakmengertian Terhadap persoalan-persoalan Yang muncul Yang menimpa kita Hidup harus diteruskan Biarkanlah Allah yang menentukan Takdirnya untuk kita Sebagai Hambanya Muka-muka kita bisa Menjadi hamba Allah Yang tulus ikhlas Tunduk patuh kepada Allah Dan tunduk patuh kepada Perintah Perintah Rasulullah S.A.W Dalam perspektif Islam Tidaknya setiap peristiwa Diambil hikmahnya Diambil hikmahnya Tidak ada peristiwa yang Terjadi secara kebetulan Semuanya Dalam skenario Yang sudah ditetapkan Oleh Allah sendiri Dan kita hanya Tinggal menerima Dan kita tidak tahu Sebenarnya Banyak yang tidak tahu Rahasia Hidup ini Yang sudah Hidup ini sudah menenggelamkan Banyak orang Di masa lalu Dan hidup ini Sudah menenggelamkan Banyak orang Di masa sekarang Di masa modern Ketika ilmu pengetahuan Sudah tinggi Dan hidup ini Akan menenggelamkan Banyak orang Di masa Depan Oleh karena itu Satu-satunya Pilihan yang tersedia Satu-satunya Pilihan yang tersisa Adalah Bergantung kepada Tali Allah Dengan keimanan Yang teguh Dan sepenuh-penuhnya Bergantung kepada Allah Dan Itulah yang di dalam Al-Quran Disebut Al-Urwatul Wuthqa Tali yang teguh Kalau kita Berpegang Teguh Bada tali Allah Kita seperti Berpegang Bada tali yang teguh Yang Tidak Pernah putus Sayu di promoko Tukang donat Dari padung itu Tertuah Di semesta Fasbir Sobrong Jamilah Bersabarlah Dengan kesabaran Yang indah Ya Rab Engkau lah Melindung kami Dalam kehidupan Di dunia Dan di akhirat Lindungilah kami Ya Rab Dalam kehidupan Dunia yang penuh Dengan Misteri Dan tipu daya ini Dan Lindungilah kami Ya Rab Dalam kehidupan Akhirat Yang penuh Bahaya Yang tidak Bertepi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh